Selama kegiatan berlangsung, harap pada saat presenter membawakan materi, harap mic-nya di-off-kan, kemudian pantau presensinya melalui menu chat. Baik, pada sore hari ini, yang akan membawakan materi adalah bahas bulan, untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada Ibu Haja Sulwhatsiriyani Indah sebagai moderator. Kepada Ibu Indah, saya persilakan. Terima kasih, Pak. Selamat bergabung, Bapak-Ibu. Dalam kegiatan kita sore ini, pada kesempatan ini, kita akan mendekarkan pembaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Hasbullah, salah seorang guru hebat ini dari SDN Pembidang Berkodi, dengan materi yang akan diantarkan berjudul Media Pembelajaran. Baiklah, Bapak-Ibu, kegiatan ini insya Allah akan berlangsung, sesuai jadwal, kurang lebih cepat. Dengan rinciannya, kita akan berlangsung, sesuai jadwal, sesuai jadwal, kita akan mengaparkan materinya dengan tema Media Pembelajaran. Sesuai jadwal, kita akan berlangsung, sesuai jadwal, kemudian sesi kedua, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab, barangkali dari pemaparan presenter atau narasumber kita hari ini, ada yang kurang dipahami oleh peserta atau partisipan kita, Maka kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi Demi untuk kelancaran kegiatan ini mungkin diharapkan partisipasi dari peserta Terutama yang menggunakan Android untuk mute mikrofonnya selama presentasi berlangsung Kemudian pengisian absensi nanti akan dibagikan di link chat Silahkan dilihat nanti setelah presentasi berlangsung kurang lebih 15 menit Jadi mohon kesabarannya dan partisipasi dari peserta atau Bapak Ibu guru sekalian Baiklah untuk mengefisienkan waktu dipersilahkan kepada Bapak presenter untuk menyajikan materinya Silahkan Pak Nasibullah Baik terima kasih banyak Ibu Indah yang saat ini menjadi moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu guru-guru hebat yang berada di daerah Sulawesi Pulau Sulawesi ya Terima kasih telah bergabung di sesi 3 dan saat ini saya akan sharing mengenai media Sebenarnya ini materinya terlalu ringan dibandingkan dengan materi-materi yang ada pada flyer di hari ini Namun mengapa saya mengangkat materi ini bagi mereka yang ekspert terhadap IT Materi-materi mengenai penggunaan media IT dengan menggunakan aplikasi itu bagi yang sudah ekspert itu mudahlah bagi mereka Namun bagi guru-guru yang baru bergabung dan ingin mengetahui seberapa penting dasar dari media itu Saya akan mencoba membuka kembali Dan membahas kembali Mengingatkan kembali Tentang apa media tersebut Baik Bapak Ibu sekalian Tadi saya Tidak diperkenalkan oleh moderator Secara lengkap saya ingin memperangkalan diri Saya Hasbullah Guru dari SD Negeri Pembina Tolitoli Saat ini mengajar di kelas 6 Dan Untuk keseharian saya sama seperti Bapak Ibu guru semua yaitu mengajar Baik Bapak Ibu sekalian Kita masuk ke materi Ini di tampilan depan ini adalah Foto saya saat mengikuti Lomba media pembelajaran Atau yang lebih boomingnya itu dikenal dengan Inobil Lomba inovasi pembelajaran Ini yang di samping ini adalah guru-guru hebat dari Pulau Sulawesi Di sebelah kanan saya ini Pada gambar ini adalah Pak Ed Latoma Siapa yang tidak mengenal dia di Untuk Sulawesi Tenggara Beliau adalah juara satu pada lomba media di tahun 2018 Ya Jadi memang Kalau Sulawesi Tenggara saya akui Guru-gurunya memang super-super hebat Tahun ini Untuk Sulawesi Tenggara Memenangi dua sekaligus Lomba media tersebut Baik Materi hari ini adalah Media pembelajaran Media pembelajaran Seberapa perlukah media pembelajaran itu Kita Adakan di kelas Ya Mungkin Saya mengutip tadi Bahasa dari Pak Jen Adalah bagaimana saat ini Dalam tanda peti Kebanyakan guru-guru Mengajar masih dalam zona nyamannya Artinya Mengajar hanya Selepas Menunaikan kewajiban saja Tanpa memikirkan Bagaimana Cara Membuat kelas itu Tidak biasa Seperti itu Membuat kelas itu Lebih aktif Membuat kelas itu Siswa itu Pembelajaran itu Lebih Terfokus Ya Kegiatan pembelajarannya Nah Untuk mencapai itu Salah satu Yang dibutuhkan adalah Penggunaan media Pembelajaran Kita bisa Melihat Di layar Bagaimana jika Seorang guru Masuk ke kelas Kemudian siswa hanya disuruh Membaca Setelah membaca Siswa Hanya disuruh Mengerjakan tugas Setelah membaca Setelah mengerjakan tugas Guru menilai Lalu kembali Jika pola ini Dilakukan Maka Kelas hanyalah menjadi Kelas yang biasa saja Ya Menjadi kelas yang sangat Konvensional Namun Jika Pola tersebut Diubah Memasukkan media Pembelajaran Akan terjadi perubahan Yang darinya Teacher center Menjadi Student center Untuk Pembelajarannya Kemudian Apakah sumber belajar Itu media Pembelajaran Atau alat peraga Itu sama Nah Saya akan memberikan Sebuah Saya akan memberikan Sebuah gambaran Mengenai Contoh mengenai Perbedaan antara sumber belajar Media belajar Alat peraga Contohnya Pak Ahmad Sebagai guru matematika Memberikan penjelasan Dan bimbingan Kepada siswa Nah Posisi Pak Ahmad Ini adalah Sumber belajar Bagi siswanya Kemudian Saat Memberikan Pembelajaran Pak Ahmad Menggunakan Kubus dan kawat Yang dipegang Kubus dan kawat Tersebut Digunakan Sebagai Alat bantu Untuk Menjelaskan Materi Yang sedang Diajarkannya Nah Kubus dan kawat Ini adalah Kategori Media belajar Kemudian Alat peraga Posisinya Saat Ingin mengetahui Panjang dari kubus Maupun kawat tersebut Pak Ahmad Menggunakan Penggaris Penggaris ini Memiliki Posisi Sebagai Alat Peraga Kemudian Pengertian Media Pembelajaran Menurgen Mengertikan Bahwa media Sebagai jenis Komponen Dalam lingkungan Siswa Yang dapat Menstimulus Mereka Untuk Belajar Sedangkan Briggs Mengertikan Media Sebagai Alat Untuk Memberikan Stimulus Bagi Siswa Agar Terjajinya Proses Belajar Mengajar Jadi Jelas Dari Pengertian Dua Teori Ini Mengungkapkan Bahwa Media Pembelajaran Adalah Cara Menstimulus Peserta Didik Kita Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Nanti Di Slide Berikutnya Saya akan Jelaskan Seberapa Pentingnya Media Pembelajaran Bagi Siswa Kita Bagi Karakteristik Peserta Didik Kita Kemudian Apa sih Fungsi Dari Media Pembelajaran Nah Menurut Levy Dan Lens Tahun 1982 Media Memiliki Empat Fungsi Yang Pertama Adalah Fungsi Atensi Fungsi Atensi Ini Adalah Fungsi Berfungsi Sebab Media Dapat Menarik Perhatian Siswa Jadi Ketika Contoh Ketika kita Masuk Kedalam Kelas Untuk Menarik Perhatian Siswa Kita Bawa Sebuah Media Yang Kita Ciptakan Sendiri Misalnya Kita Simpan Kedalam Box Dalam Kardus Dan Sebagainya Kita Kita Meminta Siswa Untuk Mendebak Kira Kira Apa Isi Dalam Box Tersebut Nah Seperti Itu Atau Kita Menampilkan Media Yang Besar Kita Tanyakan Kepada Siswa Kita Anak Anak Ini Apa Yang Pak Guru Bawa Maka Sejak Dari Awal Pemberajaran Siswa Sudah Mulai Tertarik Dengan Pemberajaran Kita Pada Hari Itu Kemudian Kedua Adalah Fungsi Afektif Media Dapat Mengugah Emosi Dan Sikap Siswa Ini Fungsi Afektif Kemudian Fungsi Kognitif Media Dapat Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembelajaran Kemudian Dari Fungsi Kompensatoris Media Dapat Mengakomodasi Siswa Yang Lemah Dan Lambat Di Fungsi Kompensatoris Ini Cenderung Melibatkan Peserta Didik Yang Katakanlah Dalam Proses Pembelajaran Itu Mereka Biasa Biasa Saja Yang Kadang Mereka Duduk Di Belakang Yang Apa Ya Tidak Terlalu Fokus Dengan Pembelajaran Maka Fungsi Kompensatoris Ini Sangat Penting Bagi Kategori Peserta Didik Tersebut Nah Selanjutnya Apa Prosedur Pemilihan Media Pembelajaran Sebelum Kita Membuat Sebuah Media Sebelum Kita Memilih Media Cocok Tidak Dengan Pembelajaran Saya Hal 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 Apa Yang Akan Kita Lakukan Ya Untuk Prosedur Pembelian Media Kita Gunakan Metode Assure Ya Yaitu Pertama Analisis Learner Karakteristik Yaitu Melakukan Analisis Terhadap Karakteristik Siswa Ini yang Paling Penting Nah Sebaiknya Media Pembelajaran Yang Kita Buat Itu Dapat Mengakomodir Tiga Karakteristik Siswa Tiga Gaya Belajar Siswa Nah Gaya Belajar Apa Sajakah Itu Yang Pertama Adalah Gaya Belajar Siswa Yang Visual Kemudian Ada Gaya Belajar Siswa Yang Audio Dan Yang Ketiga Adalah Kinestetik Kemudian S Berikutnya Adalah State Objective Merupakan Menentukan Tujuan Pembelajaran Atau Kompetensi Yang Akan Dicapai Nah Media Pembelajaran Yang Kita Bawakan Kita Buat Dan Kita Bawa Kedalam Kelas Itu Harus Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Atau Kompetensi Yang Akan Dicapai Kemudian Berikutnya Adalah Select Modify And Design Material Kegiatan Memilih Media Memodifikasi Media Yang Sudah Ada Atau Merancang Sesuai Kebutuhan Nah Memilih Media Kita Kita Buka Internet Saja Kita Klik Media Akan Muncul Media Media Yang Banyak Dari Internet Kemudian Kita Melihat Lagi Apakah Media Tersebut Dapat Sekitar Modifikasi Kita Gunakan Prinsip ATM Amati Tiru Modifikasi Nah Saat Kita Memodifikasi Melakukan Modifikasi Kita Harus Menyesuaikan Dengan Tadi Yang Pertama Itu Dengan Karakteristik Siswa Kita Kemudian Dengan Lingkungan Kita Adakah Benda-benda Yang kita Lihat Dapat Digunakan Di Sekitar Kita Untuk Membuat Media Seperti Apa Yang kita Lihat Sebelumnya Kemudian Merancang Sesuai Dengan Kebutuhan Lalu Ada Utilis Material Ini Langkah-langkah Penggunaan Dalam Pembelajarannya Jadi Sebuah Media Itu Dia harus Hadir Di depan Di tengah Dan di akhir Pembelajaran Lalu Bagaimana Kita bisa Menentukan Fungsi Di depan Di tengah Dan di akhir Pembelajarannya Ini seperti Apa Seperti Itu Untuk Itu Kita harus Membuat Sintaks-sintaks Penggunaannya Kita harus Membuat Langkah-langkah Penggunaan Media Pembelajaran Tersebut Disesuakan Dengan Materi Belajar kita Dan Model Pembelajaran Kita Di Pembelajaran Hari itu Lalu Ada Require Learner Response Yaitu Diamati Bagaimana Respon Siswa Terhadap Penggunaan Media Tersebut Ini bagian Dari Kita Melihat Apakah Media Tersebut Setelah kita Berikan Medianya Kita Memberikan Pembelajaran Apakah Media Tersebut Sesuai Sudah Dengan Keinginan Siswa Sesuai Dengan Karakteristik Kita Ya Dapat Meningkatkan Minat Siswa Seperti Itu Dan Terakhir Adalah Evaluation Kita Harus Melakukan Evaluasi Sejauh Mana Media Kita Berfungsi Dengan Baik Sesuai Dengan Indikator Indikator Yang Kita Telah Tentukan Dan Tentunya Hasilnya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Ya Kemudian Untuk Media Pembelajaran Sendiri Itu Ada Tiga Yaitu Media Penyaji Media Objek Tiga Dimensi Dan Media Interaksi Nah Prinsip Pemilihan Media Sebelum Kita Memilih Media Ada Prinsip Yang Harus Kita Lewati Yaitu Pertama Adalah Prinsip Ases Artinya Media Yang Diperlukan Dapat Tersedia Mudah Dan Dimanfaatkan Oleh Siswa Jadi Kita Kembali Ke Lingkungan Kita Sebaiknya Media Yang Kita Gunakan Adalah Media Yang Tersedia Mudah Dan Dapat Dimanfaatkan Oleh Siswa Kemudian Berikutnya Adalah Kos Kos Ini artinya Media Kita Pilih Atau Kita Gunakan Pembiakannya Dapat Dijangkau Ya Saya Pernah Punya Teman Saya Pernah Melihat Media Teman Saya Itu Dia Budget Untuk Medianya Itu Sekitar 3 Juta Rupiah Wow Itu Menurut Saya Luar Biasa Mengapa Karena Untuk Satu Tujuan Pembelajaran Dia Mengeluarkan Kos Yang Sebesar Sangat Besarlah Untuk Membuat Media Jadi Menurut Saya Adalah Bagaimana Hematnya Kita Membuat Media Yang Ada Di sekitar Kita Namun Tujuan Pembelajaran Itu Dapat Tercapai Kemudian Berikutnya Adalah Teknologi Nah Media Yang digunakan Teknologi Tersedia Dan mudah Menggunakannya Pada hari Ini Di VCT Tanggal 5 Ini Saya Melihat Semua Arahnya Keteknologi Bagaimana Membuat Media Dari Berbasis 4.0 Menggunakan Media Teknologi Baik Itu Untuk Proses Pembelajarannya Proses Penilaiannya Dan Sebagainya Kemudian Ada Prinsip Interaktif Prinsip Interaktif Artinya Media Yang akan Dipilih Dapat Memunculkan Komunikasi Dua Arah Atau Interaktif Sehingga Siswa Akan Terlibat Aktif Baik Secara Fisik Intelektual Dan Mental Nah Ini Yang Yang Paling Penting Dari Sebuah Media Media Apabila Posisinya Hanya Menggantikan Peran Guru Itu Sama Dengan Nol Saja Karena Apa Ketika Media Itu Kita Tampilkan Tidak Ada Proses Interaksi Antara Siswa Melihat Membaca Kemudian Menulis Apa yang Mereka Temukan Seperti Itu Nah Sebaiknya Media Media Yang Baik Itu Ada Proses Interaksi Melibatkan Siswa Terlibat Aktif Secara Fisik Intelektual Dan Mental Siswa Mampu Menguji Seberapa Benar Konsep Yang Diterapkan Oleh Media Tersebut Kemudian Siswa Dapat Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Pembelajaran Dibentuk Kelompok Dan Sebagainya Kemudian Peserta Didik Kita Dapat Melakukan Beberapa Kegiatan Eksperimen Yang Ada Di Dalam Kelas Kemudian Prinsip Selanjutnya Adalah Organisasi Artinya Dalam Memilih Media Pembelajaran Secara Organisatoris Mendapat Dukungan Dari Pimpinan Atau Kepala Sekolah Tentunya Ini Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Pembelajaran Jauh Sebelumnya Kita Membuat Rancangan Pembelajaran Di Rancangan Pembelajaran Tersebut Kita Sudah Menyelipkan Bahwa Kita Akan Menggunakan Media Apa Dan Sebelum Rancangan Pembelajaran Itu Kita Terapkan Di Kelas Sudah Di ASC Oleh Kepala Sekolah Kita Terusnya Adalah Novelty Novelty Ini Media Yang kita Pilih Memiliki Kebaruan Sehingga Memiliki Daya Tarik Bagi Yang Belajar Apabila Kita Menggunakan Media Namun Medianya Itu Itu saja Medianya Itu Itu saja Pastilah Siswa Sudah Di Kelas Empat Dia Sudah Temukan Media Itu Kemudian Di Kelas Lima Dia Temukan Media Itu Jadi Tidak Ada Kebaruan Dalam Medianya Nah Sebaiknya Media Itu Kita Membuat Media Yang Sesuatu Yang Barulah Ada Kebaruannya Ada Sifat Kebaruannya Kita Melakukan Modifikasi Tadi Pada Media Walaupun Tujuannya Sama Namun Ada Beberapa Bagian Bagian Yang Kita Sudah Lihat Ini Kekurangannya Disini Ini Kelebihannya Disini Maka Kita Modifikasi Untuk Target Kita Adalah Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Untuk Media Abstrak Tadi Nah Mengapa Media Itu Penting Dalam Kelas Mengapa Media Itu Penting Dalam Pembelajaran Mengapa Media Itu Penting Bagi Peserta Didik Mungkin Guru-guru Hebat Semua Yang Hadir Pada VCT Hari Ini Di Sesi 3 Ini Sudah Mengetahui Tentang Prinsip Dari Edgar Dale Ini Kan Iya Apabila Kita Melakukan Pembelajaran Di Kelas Nah Hanya Membaca Siswa Menghafal Itu Kemungkinan Mengingatnya Hanya 10% Kemudian Apabila Kita Menggunakan Audio Saja Siswa Hanya Mendengar Kita Hanya Bercerama Terus Dan Sebagainya Maka Kemampuan Siswa Untuk Mengingat Itu Hanya Sekitar 20% Maaf Pemantai Presenter Mungkin Bisa Di Persingkat Waktu Oke Siap Terima kasih Moderator Saya akan Persingkat Kemudian Apabila Kita Menggambungkan Antara Pendengaran Dan Penlihatan Itu Hanya Bisa Mencakup 50% Nah Bagaimana Untuk Memaksimalkan Proses Pembelajaran Kita Harus Membuat Media Yang Dapat Membuat Peserta Didik Kita Melakukan Aktif Melakukan Mempraktekan Bercerita Dan Melakukan Itu Menurut Edgar Dale Dapat Mencapai 90% Iya Nah Untuk Membuat Media Kita Harus Mengingat Tiga Karakteristik Belajar Siswa Kita Ada Visual Ada Audio Dan Ada Audio Visual Jenis-jenis Media Pembelajaran Sendiri Ada Media Realita Itu Kita Misalnya Daun Akar Pohon Ranting Dan Sebagainya Ada Media Buatan Diorama Monopoli Dan Sebagainya Kemudian Ada Media Teknologi Media IT Baik Itu Mungkin Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Di Sore Hari Ini Sebelum Saya Tutup Saya Ingin Berpantun Dulu Menyeberang Jembatan Kayunya Patah Jatuh Melihat Pak Jasman Lagi Minum Kopi Jika Anda Ke Sulawesi Tengah Mampirlah Sebentar Di Kota Tolitoli Demikian Dari Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Bapak Ibu Media Pembelajaran Kemudian Mesti Media Pembelajaran Tersendiri Baik Bagi Guru Bagi Siswa Waktu Mungkin Menjelang Madi Berkali Dari Bapak Ibu Baga Hari Hari Ini Ada Yang Ingin Institusikan Berkaitan Dengan Masa Sampir Kita Hari Ini Disilahkan Mengaktifkan Mikros Disilahkan Bapak Ibu Sambil Menunggu Bapak Ibu Yang Bertanya Mungkin Ada Hal-hal Mungkin Yang Ingin Disampaikan Oleh Pemateri Sebagai Pengalaman Pengalamannya Mungkin Berbagi Pengalaman Mengenai Selama Media Pembelajaran Yang Digunakan Di Sekolah Pada Saat Mengajar Mungkin Bisa Sharing Saja Diskusi Saja Mungkin Terima Kasih Ibu Indah Ya Saya Membuat Media Media Itu Hampir Ya Di setiap Pekan Itu Saya Membuat Media Untuk Peserta Didik Saya Kemudian Media Kalau Dikatakan Media Yang Paling Berkesan Adalah Ada Sebuah Media Yang Pernas Saya Gunakan Itu Media Yang Memadukan Antara Kebudayaan Lokal Dengan Matematika Nah Saya Beri nama Media Sebut Saya Itu Media Kantung Iti Dan Umping Sayangnya Tidak Ada Fire Gambarnya Di Bapak Ibu Ya Media Tersebut Mempermudah Peserta Didik Kita Untuk Pada Bilangan Mempermudah Siswa Kita Untuk Mengerjakan Akar Pangkat Tiga Bilangan Akar Pangkat Tiga Itu Kita Bisa Membayangkan Peserta Didik Kita Untuk Bilangan Akar Pangkat Tiga Itu Harus Berapa Kali Coret Coret Ya Karena Bilangan Akar Pangkat Tiga Itu Dia Akar Pangkatnya Sendiri Sudah Puluhan Ribu Untuk Untuk Peserta Didik Kita Saat Tiba Ujian Itu Harus Melakukan Beberapa Kali Coretan Mengali Bilangan Yang Sama Untuk Menemukannya Namun Menggunakan Media Tersebut Siswa Hanya Dua Kali Mengangkat Stik Saya Menggunakan Stik Ya Memadukan Stik Dua Kali Mengangkat Stik Siswa Sudah Bisa Mengetahui Hasilnya Kemudian Siswa Mengetahui Budaya Budaya Daerahnya Sebab Saya Menggunakan Tokoh Daerah Rumah Adat Daerah Dalam Media Saya Tersebut Dan Alhamdulillah Kemarin Media Saya Mendapat Apresiasi Mendapat Juara Di Lomba Kreatifitas Mengajar Menarik ya Pak Itu Kelas Berapa itu Pak Itu Kelas 6 Ibu SD Saya Menyari SD Kemudian Media saya Yang terakhir ini Saya lombakan Di tingkat Nasional Saya Membuat Sebuah Media Yang Memudahkan Siswa Untuk Mengingat Nah Di Kelas 6 Itu Ada Materi ASEAN Materi ASEAN Itu Sangat Dalam Bapak Ibu Sekalian Siswa Harus Mengetahui 10 Negara Yang Ada Di ASEAN Mengetahui Mata Uangnya Presidennya Mengetahui Gunungnya Dan lain-lain Sebagainya Itu Kalau Siswa Disuruh Menghafal Dihafal Sebelumnya Dihafal Berikutnya Sebelumnya Pasti Dilupa Nah Saya Bagaimana Saya Mengamati Sebuah Game Ada Permainan Game Yang saat ini Lagi booming Yaitu Mobile Legend Mobile Legend Itu Saya Modifikasi Menjadi Sebuah Media Pembelajaran Dan Alhamdulillah Media Pembelajaran Tersebut Masih Kategori Finalis Pada Perlombaan Tingkat Nasional E-Nobel Seperti itu Ibu Apa Bapak Pernah Mencoba Pak Kalau Untuk Anak SD Yang Yang Lagi Sekarang Lagi Banyak Banyaknya Digemari Oleh Guru Yang Menggunakan Sistem Online Oh Ya Kalau Menggunakan Sistem Online Saya Kalau Saya Lebih Cenderung Kepada Penilaiannya Bu Ya Kalau Ya Untuk Online Saya Kelemarin Menggunakan Icepring Dalam Proses Penilaiannya Kemudian Saya Juga Menggunakan Kahud Menggunakan Edmodo Seperti itu Untuk Proses Penilaiannya Tapi Kalau Untuk Media Online Saya Lebih Cenderung Menggunakan Rumah Belajar Ibu Rumah Belajar Dari Kemendikbud Disitu Dapat Menampilkan Video Pembelajaran Yang Sesuailah Gambar Kartun Bagi Anak-anak Untuk Kelas 6 Seperti itu Ibu Kalau Menurut Bapak Sendiri Itu Penggunaan Media Pembelajaran Yang Ditampilkan Menurut Kayak Pia Online Begitu Dengan Media Pembelajaran Seperti Yang Bapak Buat Yang Bapak Menurutkan Sendiri Itu Bagi Anak Itu Yang mana Menarik Buat Mereka Yang Mereka Termotivasi Belajar Oke Mana Yang Membuat Anak Lebih Aktif Seperti itu Tertarik Untuk Belajar Media Yang Saya Tampilkan Kalau Secara Audio Dan Visual Saja Itu Anak-anak Cendering Melihat Cendering Melihat Kemudian Menyimpulkan Bersama Teman-teman Kelompoknya Berdasarkan Apa Yang Mereka Telah Saya Tampilkan Misalnya Di Fokus Namun Kalau Menggunakan Media Yang Saya Buat Sendiri Itu Siswa Dapat Bermain Seperti itu Ibu Jadi Siswa Saya Buatkan Media Yang Bisa Digunakan Beberapa Kelompok 4-5 Kelompok Jadi Semua Terlibat Aktif Tidak Hanya Berdiskusi Namun Melakukan Ada Proses Melakukan Ada Proses Mencari Tahu Berdasarkan Media Tersebut Sebenarnya Kalau Untuk Media IT Kita Dapat Membuat Seperti Game Media Itu Game Juga Bagus Di Game Pada Akhir Game Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Atau Ingin Menuju Level Berikutnya Harus Menyelesaikan Beberapa Step Dan Di Step Ada Pertanyaannya Itu Lebih Menantang Kepada Siswa Lebih Mereka Senang Karena Kekinian Seperti Itu Namun Untuk Level Saya Masih Dalam Tahap Belajar Seperti Itu Bapak Kesempatan Untuk Mengajarkan Cara Membuat Media Dengan Mobile Legend Ini Permintaan Dari Ibu Andi Burnia Oh Iya Insya Allah Ibu Memang Saya Saya Tidak Begini Media Yang Saya Buat Ini Media Modifikasi Dari Mobile Legend Jadi Kalau Ibu Beranggapan Bahwa Yang Saya Buat Itu Media Online Anak Anak Bermain Game Namun Isinya Pembelajaran Saya Tidak Melakukan Seperti Itu Namun Prosesnya Sama Dengan Mobile Media Game Mobile Legend Bahkan Untuk Game Tersebut Game Bahkan Untuk Media Tersebut Sudah Saya Muat Kedalam Buku Saya Sudah Terbit Saat Ini Insya Allah Ibu Nanti Di Next Room Kita Kita Saya Akan Memaparkan Bagaimana Media Tersebut Insya Allah Ya Ya Pak Kita Sudah Ada Warning Ini Sama Pagi Mendekati Maghrib Mungkin Teman-teman Juga Sebenarnya Mau Pertanya Hanya Karena Memang Waktunya Mepet Disini Juga Masjid Sudah Sudah Ramai Bunyi Semuanya Pada Sibuk Untuk Persiapan Cipun Agrib Bisa Mungkin Pak Jasm Bikin Terlihat Ya Ibu Moderator Silahkan Mungkin Dipersiakan Kepada Presenter Untuk Closing Statement Gimana Sebagai Akhir Mungkin Pak Bisa Memberikan Closing Statement Atau Conclusion Dari Presentation Kita Hari Ini Silahkan Terima Kasih Ibu Saya Srik Tadi Baca Ada Pertanyaan Dari Ibu Ilma Ya Dari Banggai Insya Ibu Di Pertemuan Berikutnya Di Room Berikutnya Kita Akan Saya Tampilkan Bagaimana Saya Membuat Sebuah Media Yang Bisa Berhasil Mengantarkan Saya Menjadi Finalis Inobil Tahun 2018 Insya Allah Bu Baik Kekosin Statement Saya Bapak Ibu Mari Kita Kekosin Statement Saya Aktif Aktif Bagaimana Kita Membuat Pembelajaran Itu Menyenangkan Karena Saya Masih Teringat Ketika Saya Zaman Sekolah Dulu Yang Saya Ingat Adalah Bagaimana Saya Dimarahi Oleh Guru Saya Bagaimana Saya Dipukuli Oleh Guru Saya Itu Yang Saya Teringat Sampai Sekarang Nah Kemudian Saya Insya Allah Dalam Kedepannya Siswa-siswa Saya Lebih Mengingat Oh Pak Hasbullah Pernah Mengajarkan Saya Materi Ini Dengan Media Ini Itu Tentunya Akan Lebih Berkesan Dan Lebih Lebih Menyenangkan Diingatan Mereka Kemudian Materi Yang Kita Berikan Lebih Masuk Ke Siswa Apabila Kita Membuka Otak Limbiknya Mereka Kita Lebih Membuat Mereka Senang Seperti Itu Kalau Pelajaran Kita Awali Dengan Sesuatu Yang Memukul Meja Seperti Atau Memarahi Dan Sebagainya Belum Belajar Saja Siswa Kita Sudah Sudah Tertutup Otaknya Sudah Sudah Kacau Jadi Bagaimana Kita Membuat Pembelajaran Itu Menarik Sebelum Kita Memulai Pembelajaran Terima Kasih Ibu Indah Terima 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 Sekali Di Agri Tijar Amin Diharapkan Pak Berikutnya Saran Terakhir Tadi Dari Ibu Mudah-mudahan Bisa Direspon Kedepannya Baiklah Kita Sudah Memasuki Asan Maghrib Mungkin Saya Kembalikan Saja Terima Kasih Bapak Ibu Atas Partisipasinya Terima Kasih Sudah Mengisi Link Presensi Presensi Kita Hari Ini Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Host Pak Jasman Silahkan Pak Baik Terima Kasih Ibu Indah Yang Sangat Spektakuler Bagi Moderator Dan Yang Paling Tak kalah Penting Bapak Presenter Pak Hasbullah Guru Hebat Dari Tolitoli SDN Pembina Tolitoli Dimana Beliau Ini Adalah Guru Hebat Yang Sudah Melalang Buana Di Tingkat Nasional Dengan Berbagai Ide-ide Kreatifnya Tentang Media Pembelajaran Baik Bapak Ibu Itulah Pemaparan Dari Bapak Presenter Pahas Bula Tentang Media Pembelajaran Mudah-mudahan Dengan Materi Yang Sangat Singkat Tadi Menginspirasi Kita Semua Demi Kemajuan Dunia Pendidikan Dan Wajah Pendidikan Indonesia Dalam Menghadapi Era 4.0 Baik Bapak Ibu Partisipan Dengan Berakhirnya Pemeparan Materi Dari Pas Bula Kita Akhiri Sesi Ketiga Ini Dengan Ucapan Syukur Alhamdulillah Kamu Juga Tak Lupa Darangkan Bapak Ibu Yang Belum Sempat Mengisi Absensi Silahkan Di Kolom Chat Sudah Disediakan Link Untuk Mengabsen Baik Terima kasih Guru Hebat Hasbullah Dari SDN Pembina Tolitoli Dan Ibu Haja Sulvariani Indah Atas Partisipasinya Di Kesempatan Sesi Ketiga Ini Saya Hos Jasman Dari Kabupaten Wakat Tobi Terima kasih Dan Tidak Kalah Pentingnya Terima kasih Pas Bula Terima kasih Sudah Dibuatkan Pantun Tapi Ada Yang Kurang Ibu Indah Tidak Dimasukkan Di Dalam Terima kasih Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Menjadi Maghrib Saya juga Mau Dibuatkan Pantung Dumpal Sebulan Lain kali Besok ya Pak ya Sesi berikutnya Saya Irik